Intro Oktarina Permatasari alias Ririn Tersangka penipuan dan pengelapan Kas perusahaan distributor karpet Di Palembang senilai 1,3 miliar Akan segera Menjalani sidang Hal itu setelah penyedik Subdit 1 Kemnek di Transkrim Polda Sumsel melakukan Pelimpahan tahap kedua ke JPU Kejati Sumsel Tersangka Ririn merupakan Mantan karyawan sekaligus admin Dari PT Terang Dunia Agen Karpet yang ada Di Jalan Tanjung Api-Api Dia dilaporkan Wanda Osnawi Selaku Direktur Lantaran melakukan pengelapan Uang perusahaan senilai 1,3 miliar Sebelum akhirnya disorahkan ke Kejaksaan Penyedik melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Tersangka Ririn Di RS Bayangkara M.Hasan Polda Sumsel Pasca itu terjadi Tersangka Ririn Begitu turun dari kendaraan Di kantor Kejati Sumsel Langsung dibawa masuk Ke ruang pemeriksaan tahap 2 Di gedung Kejati Sumsel Jekabaring Sapriyadi Samsudin Kuasa Hukum Wanda Osnawi Selaku pelapor Mengapresiasi upaya penyedik Polda Sumsel Yang merampung berkas perkara Hingga dilimpakan ke Kejaksaan Sebelumnya Oktarina Permatasari Alias Lirin Tersangka pengelapan uang Senilai 1,3 miliar Dengan menggunakan baju tahanan Kembali menjalani pemeriksaan Di Subdit Kemnek Di Terskrimo Polda Sumsel Lirin diketahui Ditetapkan sebagai tersangka Atas laporan yang dibuat Oleh bosnya sendiri Di perusahaan distributor Putor Karpet di Palembang Dengan menggunakan Pakaian tahanan berwarna orange Tersangka Ririn Dikawal oleh Dua penyedik Subdit Kemnek Di Terskrimo Polda Sumsel Meski sudah lebih sebulan Mendekam di tahanan Ririn yang ditanyai kondisinya Hanya menjawab singkat dirinya Dalam keadaan sehat Terkait BAP tambahan Terhadap tersangka Ririn Dijelaskan Kasubdit 1 Kemnek AKBP Wisdon Arizal Sementara itu Kuasa hukum pelapor Sapriyadi Samsudin Menyebut dalam kasus ini Kliennya tetap memberi ruang Kepada tersangka Ririn Apabila ingin menggunakan Pengelesaian hukum Melalui restoratif justice Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan Terima kasih telah menonton! Halau